Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 251 lagi ya Kita masuk pada sesi ke-7 yaitu giliran kamu menampilkan, ya tampil Apa yang ditampilkan tentunya menggunakan skrip dari sesi ke-6 Ya tentu cerita tentang yang ini dia ya, yang sudah kamu persiapkan tadi Itu kamu tampilkan di mana bisa kamu tampilkan nanti Tapi ada beberapa hal sebelum kami tampilkan, kamu tampilkan itu ada periksa dulu persiapan kamu itu Buatlah checklist dari masing-masing box ini Nah seandainya kalau masing-masing anggota grup itu sudah memainkan seorang karakter atau menjadi narator Nah artinya masing-masingnya sudah mempunyai peran masing-masing ya Maka di checklist ini, ya tentu cek persiapannya Kemudian apakah masing-masing anggota kelompok itu merasa percaya diri Nah kalau belum, ya kamu harus percaya diri dulu Nah kalau sudah baru di checklist Dan apakah masing-masing anggota grup itu percaya diri dengan atau tanpa skrip Artinya sudah hafal skripnya ya Nah kalau belum ada yang hafal, hafal dulu seluruhnya Jadi kamu tampil itu nanti bisa tanpa menggunakan teks ya Bisa tanpa teks dan karena sudah hafal Setelah itu, kalau sudah ini semuanya, ya semuanya ini Maka barulah kamu tampilkan cerita itu di depan, di depan kelas Nah itu tugas untuk sesi ketujuh Kita lanjut pada sesi ke delapan, ini pengayaan Nah pengayaan ini Cerita tersebut, bisa kamu sampaikan pada teman-teman kamu dari kelas lain Atau dari sekolah lain Artinya kamu tampilkan dalam mungkin dalam suatu acara Nah storytelling atau cerita acara kelas Atau acara sekolah Atau mungkin tingkat kabupaten atau provinsi ya Kabupaten atau kota dari kelas lain Atau kepada keluarga kamu juga bisa kamu tampilkan Nah kemudian kamu sampaikan ya Kemudian bagaimana perasaan mereka kita Ketika mereka itu melihat penampilan kamu itu Tanya Nah sampaikan dan tanya setelah tampil bagaimana Nah apakah mereka merasa bangga atau bagaimana Itu tergantung dari penampilan kamu nanti Nah itu dia Ya sampai disini dulu untuk kali ini ya Mudah-mudahan bisa kamu tampil dengan terbaik Dan bisa mendapatkan apresiasi yang bagus Barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Dan juga saya ingatkan untuk mendukung channel ini Dengan klik tombol gabung pada halaman channel Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa